Terima kasih masih menyaksikan Borgo bersama saya Bang Jack Pantauan selanjutnya ada kasus dugaan korupsi PNPM Mandiri Perdesaan Rimbo-Bujang Ini Kabupaten Tebo nih, tepatnya Berkas perkara dugaan korupsi program nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan PNPM MP Kecamatan Rimbo-Bujang Kabupaten Tebo Atas tiga orang terdakwa nih Dilimpahkan ke pengadilan negeri Jambi Paruh terdakwa diancam pidana dalam pasal 2 dan 3 undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Bikin malu orang Tebo Elan informasial kita bantau di pantauan Bang Jack Berkas tiga orang terdakwa yakni Sardi, Ketua UPK Arta Makmur, Barokah, Sekretaris, dan Erni Erawati Sebagai bendahara dalam perkara dugaan korupsi program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan Atau PNPM MP Kecamatan Rimbo-Bujang Kabupaten Tebo dilimpahkan ke pengadilan negeri Jambi pada Senin 11 Juli 2022 Untuk perkara tipikor dari kejaksaan negeri Muara Tebo ya Muara Tebo atas nama terdakwa 1 Nomor perkara 24, Erni Erawati binti Naji Terdakwa 2, Sardi bin Haryanto Terdakwa 3, Barokah bin Maksum Yang mana perangkat desa ini Di Limbo-Bujang Diketahui pada tahun 2014 lalu Tim pengawas program nasional pemberdayaan masyarakat tingkat Provinsi Jambi Melakukan audit terhadap PNPM Arta Makmur Dan ditemukan selisih antara saldo kas yang dilaporkan dengan keadaan kas Hasil tim verifikasi menemukan adanya selisih sebesar 771,4 juta rupiah Dan menemukan 17 kelompok fiktif di desa Perintis 3 kelompok fiktif di desa Tegal Arum Kemudian desa-desa lainnya terdapat 4 sampai dengan 5 kelompok fiktif Akibat dari perbuatan para terdakwa ini Mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar lebih dari 747 juta rupiah Para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 Junto pasal 18 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Subsider pasal 3 Junto pasal 18 ayat 1, 2, dan ayat 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Iqbal Jek TV melaporkan